Intro Presiden Republik Indonesia Haji Joko Widodo Resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Di seluruh wilayah di Indonesia Menanggapi hal tersebut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo Beliau menyampaikan bahwa meskipun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Telah dicabut namun beliau menghimbau khususnya kepada masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah Agar untuk tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya melindungi diri Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna ke-13 Penutupan Masa Persidangan 3 Tahun Sidang 2022 Sekaligus Rapat Paripurna ke-1 Pembukaan Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2023 Yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Pada Jumat 6 Januari 2023 Haji Edi Pratowo juga menambahkan bahwa sampai dengan saat ini di negara lainnya juga masih ada yang terkonfirmasi COVID-19 Untuk itu beliau mengingatkan untuk tetap selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada Terutama di ruang tertutup yang jarang terkena sinar matahari Maka dari itu ada baiknya untuk menjaga diri Kebijakan pemerintah pusat itu kan sudah PPKM yang akan dicabutkan Namun demikian panggung juga menyampaikan Kita akan mengikuti himbauan atau introduksian dari pusat Sampaikan bahwa Presiden Tetapi kita selalu mengimbau agar tetap juga berhati-hati Misalnya ini semua kan dikembalikan lagi ke kita Karena angkanya itu memang tidak ada Yang dirawat itu kan ada Terutama bagi masyarakat yang mungkin karena ada komorbiknya Ya kan komorbik memang ringan Tapi angka penanganan pasien itu bisa 0, bisa 1, bisa 4 Gak ada, masih ada Berarti di Cina juga kan ada kan Bahkan di Malaysia ada 2 kasus varian itu Nah sekarang kita kebijakan sudah PPKM dihanukan Dari pandemi ke endemi ya sekarang kita mengikuti Tetapi kita mengimbau masyarakat di Kalimantan Tengah Untuk selalu mas mawadai Ya tidak salah tetap dalam suatu kegiatan, pertemuan Apalagi yang di ruang tutup mawas padai dengan menjaga prokesinya Dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Abdul Ajis, Sampi TV melaporkan Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah